Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi dengan saya di Yuanda TV Channel Sekarang saya berada di wisata Pintu Langit di daerah Periken Pasuruan guys Lokasi menuju wisata ini jalur cukup lumayan curam dalam tanjakan dan turunan guys Dan jangan khawatir jalannya cukup mulus dan lebar Tapi sebelum kita lanjutkan tayangan ini Yuk klik like subscribe dan tekan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya guys Yuk sekarang kita menuju Pintu Masuk guys Ini dia Pintu Masuknya Kita mau kemana dulu Apa langsung pintu masuk Apa beli tiket Oh ternyata beli tiket dulu guys Tiketnya Per orangnya 5.000 guys Oke sekarang kita masuk di cek dulu sesuai protokol COVID-19 Yuk Kita lihat situasi dan kondisi di wisata Pintu Langit guys Ada bagian depan wisata Pintu Langit ini yaitu bagian depannya adalah restoran guys Ini dia restorannya Disini saya belum mencoba makanannya Tapi saya hanya lewat saja langsung otw ke lokasi wisatanya guys Cukup ramai guys Lokasi wisata Pintu Langit ini Lihat kondisi pada makan hari ini Saat ini saya berada di Pintu Langit ini menjelang siang guys Pada saat orang-orang pada makan siang guys Nah lihat kan sana Disana ada bangunan rumah yang cukup tua tapi Indah Bagus Pokok Yuk kita lanjut Menuju ke sana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yuk lanjut ke arah wisata Pintu Langit Ternyata ke arah Pintu Langit harus naik kendaraan Bajay guys Naik Bajay ini ternyata dibanderol per PP nya Rp40.000 guys Itu sudah keseluruhan dari satu keluarga atau satu rombongan dalam satu bajay Yuk kita naik sekarang menuju Pintu Langit Kalau Pintu Langit lumayan cukup jauh guys Masuk ke dalamnya sekitar satu kilo atau dua kiloan guys Jalurnya sangat sempit dan curam guys Para supir bajay ini harus sering koordinasi karena jalurnya hanya satu kendaraan yang bisa dilewati oleh bajay sendiri guys Ini pun harus bergantian kalau tidak saling koordinasi Kalau tidak saling koordinasi otomatis saling bertabrakan satu sama lain guys Ya mudah-mudahan bisa saling koordinasi satu sama lain Demi keselamatan para penumpangnya guys Yuk kita lanjut Bentar lagi Saya mau tiba di lokasi Nah ini berpapasan Dengan bajay lainnya Akhirnya Ya itulah perlu koordinasi satu sama lain guys Setelah lagi kita sampai guys Di lokasi Pintu Langit Ini dia Lokasi Pintu Langitnya Karena berhubung Pintu Langit terlalu jauh Banyak saya potong guys Agar kelihatan cepat Yuk Inilah tampak depan guys Tampak depan Wisata Pintu Langit guys Nah ini dia Bagus Indah Tapi saya belum tahu Lihat keatasnya gimana Indah apa enggak Terawat apa tidak Mudah-mudahan Sesuai Harapan saya Yaitu Indah dan bagus Terima kasih Terima kasih selamat menikmati sekarang saya mau melihat-lihat sekeliling wisata pintu langit guys sekarang saya mau menuju ke arah atas melalui anak tangga ini guys lumayan capek dan ngos-ngosan buat saya saya udah lama enggak naik gunung guys mungkin karena faktor usia jadi saya cepet capek guys lihat keadaan disini masih sejuk indah dan asli guys menurut saya tempat ini masih banyak butuh pembangunan infrastruktur atau spot-spot foto guys dengan adanya spot-spot foto ini nanti adanya banyak peminat-peminat para wisatawan untuk berkunjung disini guys kalau sebanyak spot-spot foto peminat pengunjungin disini akan senang berlama-lama disini berfoto-foto Ria berseferia pada lokasi disini guys wisata pintu langit ini sangat cocok untuk para keluarga bagi dan juga bagi anak-anak ya guys begitu juga enggak ketinggalan bagi para remaja yang ingin pengen selegram pengen hits pada bagian-bagian spot-spot foto yang dipindulkan ini guys selamat menikmati 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 wisata pintu langit daerah priken pasuruan ini mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran dan kritik bisa mengisi kolom komentar di bawah ini ya guys dan jangan lupa tekan subscribe dan like ya guys sekian dulu dari saya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax